Pemerintah Kabupaten Konawe Utara belum dapat menaikkan honor aparat desa tahun 2021. Belum terrealisasinya, kenaikan itu disebabkan alokasi anggaran tidak mencukupi. Untuk tahun ini, pagu anggaran yang disiapkan sebesar 58 miliar rupiah. Sedangkan menaikkan gaji aparat desa dibutuhkan pagu anggaran sebesar 63 miliar rupiah. Saprudin menjelaskan, ada dua indikator yang menjadi rujukan penilaian DPMD untuk menaikkan dan menetapkan honor aparat desa. Berdasarkan pagu anggaran yang hanya dialokasikan sebesar 58 miliar rupiah. Sedangkan untuk kebutuhan menaikkan honor aparat desa dibutuhkan 63 miliar rupiah. Kalau membutuhkan untuk harus dinaikkan, itu kita akan naikkan. Tapi setelah kita melakukan proses pembagian berdasarkan rujukan dari kertas kerja, karena ini bukan persoalan keinginan, keinginan pimpinan tertinggi, ataupun keinginan dinas PMD itu sendiri, ataupun keinginan kepala desa. Terkait dengan pembagian alokasi dana desa. Tapi diatur berdasarkan instrumen yang berasal dari kementerian keuangan yang dikeluarkan melalui kertas kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinannya untuk harus dinaikkan setelah kita cermati, itu tidak dimungkinkan untuk harus dinaikkan. Karena pagu yang diberikan kemarin, itu besarannya 58 miliar kemas sekian-sekian, itulah yang kita bagi. Ternyata kita akan mengambil sampel pada bagian pembagi yang terendam. Yang terendam. Sehingga tidak dimungkinkan untuk dinaikkan karena sangat kecil. Berarti 2021 ini tidak akan naikkan oleh orang aparat desa, BPD? Tidak dimungkinkan. Dari aspek pembagian pagu yang diberikan. Seandainya dia berada di angka 63 miliar, itu dimungkinkan untuk naik. Karena ketersediaan BPD kita yang ada itu tidak mencukupi. Karena ketentuannya itu adalah 10% dari pagu alokasi. Saprudin berharap pada tahun ini untuk penganggaran honor aparat desa agar dinaikkan tetapi terkendala alokasi yang minim. Sehingga tidak memberikan kemungkinan pada tahun 2021. Dari Konawi Utara, Supriyadi Tungga, MacDot TV melaporkan.